Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, ya selamat kita beribadah pagi hari ini di rumah Tuhan dan saya percaya setiap kita bersuka cita pagi hari ini siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyembah Tuhan, mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau terus mendeklarasikan lewat pujian kita, kita mau terus menyatakan iman kita, betapa Allah yang kita punya adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Itu sebabnya pagi hari ini, mari nyatakan imanmu kepada Tuhan, mari nyatakan apa yang engkau percayai, haleluya, mari angkat suaramu pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Oh kunyatakan engkau, Allah yang perkasa, kunyatakan engkau, Allah yang dahsyat. Ku nyatakan engkau, Allah yang perkasa, kunyatakan engkau, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang kuat saja nyata bagiku, haleluya. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur, aku bersyukur, haleluya. Tuhan, aku bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Kami mau bangkitkan iman dan pengharapan kami pagi hari ini Tuhan Kami gak mau datang dengan biasa-biasa Tuhan Karena Allah yang kami punya adalah Allah yang luar biasa Pagi hari ini Tuhan Biar terdengar suara kemenangan dari tempat ini Biar terdengar puji-pujian dari tempat ini Karena kami tahu siapa yang kami percaya Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah kami Dan kami siap untuk merayakan engkau Setiap kita yang siap bersama-sama katakan haleluya Kami berikan suara-suara dibagi raja kita katakan haleluya Amin Bapak ibu pagi hari ini sebelum kita memuji Tuhan Bolehkah kita sorakan bersama-sama Katakan dan tunjukkan kepada dirimu Allah ku Allah yang perkasa Allah ku Allah yang dasyat Allah ku Allah yang luar biasa Bolehkah katakan kepada kanan kiri kita Allah mu Allah yang perkasa Allah mu Allah yang perkasa Allah mu Allah yang luar biasa Terima kasih Tuhan Amin Tuhan yang berkuasa Sanggup bangkitkan Pengharapanku Jiwaku kan bersora Ku kan nyatakan Ku kan nyatakan Kasian kau Tuhan Amin Beratalah atasmu Ku mau hidup bagiku Tuhan kau berkasa Terdia salamannya Terdia salamannya Bangkit rohku Dan imanku Tuhan kau berkasa Berjaya salamannya Amin Kehendamu Kehendamu Sempurna Bagiku Haleluya Hari sama-sama Terdia salamannya Lagi katakan Kau Tuhan yang berkuasa Sanggup bangkitkan Amin Terdia salamannya Terdia salamannya Terdia salamannya Terdia salamannya Terdia salamannya Kemudian Tuhan yang berkuasa Kau kami Tuhan yang berkuasa Bawa itu Bawa itu Bawa itu Tuhan kau berkata, setia salamannya, bangkit rohku yang dibentuk Tuhan kau berkata, percaya salamannya, kehendakku sepura maikku Yang percaya dia adalah yang berkata, katakan amin, haleluya Haleluya Halah yang berkata, halah yang berkata, halah yang berkata Tuhan kau berkata, setia salamannya, bangkit rohku yang dibentuk Tuhan kau berkata, percaya salamannya, kehendakku sepura maikku Tuhan kau berkata, setia salamannya, bangkit rohku yang dibentuk Tuhan kau berkata, percaya salamannya, kehendakku sepura maikku Haleluya Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tengah setiap kita pagi hari ini Amin Amin Haleluya Amin Amin Tuhan Amin Amin Tuhan Amin Amin Mimpi namaku dipuji Hormat kemuliaan Pasaran-saran Dengan senang hati Raja keaguna Kata biarkan pencobaan Melebihi batas kekuatan ku Kau yang berikan ku kemuliaan Sampai makin serupa dengan Mari katakan dengan iman bersama dia Oh bersama rohmu 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 Raja Oh bersama rohmu 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 Raja ku Raja ku Raja ku Oh bersama rohmu 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna terbunyi, pulihkanlah hatiku, berikan ku mata, seperti matamu, harganku mengasihi, seperti mu, Allah, melukanku hatiku, agar ku hidup, hanya bagiku, di sepanjang bukuku, selamanya, kasih kuasa, pulihkanlah hatiku, berikan ku mata, beri matamu, agar ku mengasihi, berhimpu, lembutkanlah hatiku, agar ku hidup, hanya bagiku, di sepanjang bukuku, selamanya, Hosanna, Hosanna, Hosanna terbunyi, Hosanna, Hosanna, Hosanna terbunyi, Berikan Hosanna, 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 Hosanna terbunyi, 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 Sekali lagi kata-kata Hosana terkulia 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 Sana bagi Raja, Sana bagi Allah, Sana bagimu di tanpa terbulihan, Sana bagi Raja, Sana bagi Allah, 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 Terima kasih telah menonton 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 Artinya Hanya dia yang memberikan Kepada saudara dan saya Segala apa yang kita perbuat Adalah berhasil Senantiasa Mempersembahkan Korban syukur Kalau saudara baca ayat ini Ya satu Demi satu maknanya adalah Lebih dalam saudara Dikatakan korban syukur Ini misalnya Saya dikasih sama Ibu kembala misalnya ya Tiba-tiba ibu kembala datang ke saya Membawa oleh-oleh dari Di mana Malang Yang aneh Itu saudara Senantiasa Memberi korban syukur Nah ketika saya diberi Nah ketika saya diberi Aduh Ini rasa kita Sebagai sesama Apa yang harus kita balas Kepada ibu kembala Mungkin saya punya sesuatu Saya akan memberi Kepada ibu kembala Itu namanya Korban syukur Senantiasa Ada timpal balik Ucapan syukur Dikatakan di bawahnya Adalah Korban syukur Kepada Allah Yaitu Ucapan bibir Saudara Kalau saudara diberi Kepada orang Tentunya saudara Mengucapkan apa Aduh Terima kasih Itu yang utama Tetapi setelah itu Saudara Apa yang kita katakan Lewat mulut kita itu Keluar dari hati kita Itu ada perasaan Amin Yang mengalami seperti Katakan amin Saya mengalami Saudara Nah apa yang lalu Yang harus kita buat Saudara Saya tahu Bahwa firman Tuhan Berkata Allah senantiasa Turut Bekerja Dalam segala hal Siapa yang sudah Mengalami Berkat Tuhan Coba Lampingkan tangan Artinya saudara Itu adalah Semua milik Tuhan Sampai Napas kita pun Pemberian Tuhan Nah kalau kita Bisa hidup Bisa bernapas Bisa bekerja Bisa dagang Bisa duduk di kantor Dapat upah Dapat gaji Itu karena siapa Oleh Dia Karena Dia Tanpa Dia Saudara Tidak bisa melakukan Amin Semua saudara Baik kita yang ada Baik Bapak Ibu Gembala Tanpa dia Saudara Tidak bisa melayani Tuhan Amin Itu sebabnya Ucapkanlah Senantiasa Mempersembahkan Ucapan syukur Ini yang terbaik Ada hal yang lebih penting Kenapa Tuhan memberitakan Seperti itu Paulus memberikan Kepada Jemaat-jemaat Dimanapun Yang Paulus katakan Itu disampaikan Jangan lupa Jangan lupa Berbuat baik Apa itu saudara Dengan memberi Saudara ketika Saudara memberi Adalah itu Perbuatan yang baik Dan itu yang Berkenan kepada Allah Ayatnya yang ke-16 Dan Janganlah Kamu lupa Berbuat baik Dan memberi Bantuan Sebab korban Korban yang demikian Demikianlah Yang berkenan Kepada Allah Ada yang berkenan Ada yang tidak Saudara Yang berkenan Yang bagaimana Yang Allah punya Mau Prinsip Allah Kebenaran Allah Tidak bisa Diakalin oleh kita Karena itu Kebenaran Allah Jadi kalau saudara Memberi Bantuan Khususnya Kita memberi Persembahan Itu sudah Bantuan Saudara Kenapa dikatakan Bantuan Saudara tahu Gereja ini Banyak fasilitas Ada penerang Ada lampu Ada musik Ada suara Dan sebagainya Ini perlu Semuanya Apa yang Tuhan Tetapkan disini Fasilitas yang ada Adalah Semuanya Tuhan gunakan Untuk Apa Kemulyaan Nama Tuhan Satu perkara Persembahkanlah Apa yang Tuhan Telah percayakan Kepada saudara Yaitu Pasti Yang utama adalah Keuangan kita Amin Itu sebabnya Mari Pagi hari ini Kita akan Memuliakan Nama Tuhan Dengan Persembahan Keuangan kita Angkat persembahan Saudara Terima kasih Bapak di surga Kami mengucap syukur Karena Pagi hari ini Oleh kehendakmu Kami boleh berada Kami boleh beribadah Kami boleh memuji Kami boleh mengagungkan Engkau Amat terlebih Tuhan Engkau telah memberi Kesempatan bagi kami Untuk kami Melakukan Ucapan syukur Senantiasa Mempersembahkan Apa yang Tuhan Beri bagi kami Sebagian perangan Dari kecil Tuhan Biar Engkau Kuduskan Engkau layakkan Setiap Persembahan kami Setiap Anak-anakmu Yang datang Pagi hari ini Terima kasih Bapak Biarlah Sekali lagi Tuhan Kami ingin Mempersembahkan Dengan suka cita Terima kasih Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami akan Mempersembahkan Dengan suka cita Yang percaya katakan Amin Selamat memberi Dengan suka cita Tuhan memberkati Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu Yang diberkati Tuhan Lamaikan tangan Yang siap Tuhan diberkati Katakan Amin Haleluya Suara saya terbengar Oke Mari kita berdoa Sebelum kita dengarkan Firman Allah Bapak di surga Terima kasih Untuk hadiratmu Terima kasih Kesempatan Untuk memuji Menyembah Engkau Tuhan Bahkan memberikan Persembahan Buat pekerjaanmu Demi kemuliaan Namamu Sekarang kami Mau lebih dalam Tuhan Bersekutu Dengan engkau Lewat Firmanmu Sebab Firmanmu Adalah kehidupan Kami mau terima Kehidupan Ilahi pagi Hari ini Lewat firman Allah Pengurapan Bagi hambamu Pengurapan Bagi kami Semua Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Saya masih ada Dalam seri Sudara tahu Kalau saya hotbah Pasti seri Sudara Roh kebangkitan Sudara Kalender gereja Hari-hari ini Sedang Menunjukkan Kita Antara Kebangkitan Katakan Kebangkitan Dan Kenaikan Antara Yesus Bangkit Dan Kenaikan Itu ada Empat puluh Hari Yesus Berulang-ulang Menampakan Diri Kenapa Karena ketika Dia sudah Jadi Sudah Lewati Kematian Dan Kebangkitan Ada perubahan Yang sudara Mesti lihat Yesus Sudah Berbeda Tidak Lagi Yesus Dalam Bensuk Insaninya Yesus Orang Galilea Seperti Di Empat Injil Namun Ketika Yesus Bangkit Dia memiliki Tubuh Insani Tapi Sekarang Dia telah Menjadi Roh Yang Memiliki Tubuh Dan Yesus Berulang Kali Menampakan Diri Pada Tempat-tempat Yang Tutup Pada Orang Yang Jalan Ke Emmaus Mulit-mulitnya Kenapa Karena Yesus Mau Ajar Mereka Satu Transisi Dulu Mereka Lihat Yesus Dalam Bentuk Fisik Yang Selalu Menyertai Mereka Dimana Saja Tapi Sekarang Yesus Sedang Melatih Mereka Melihatnya Sebagai Yesus Yang Telah Bangkit Yesus Yang Dalam Rupa Roh Namun Ada Tubuh Insani Kita Akan Belajar Lebih Dalam Bagaimana Firman Allah Katakan Kemarin Sebetulnya Kita Telah Memilih Roh Kebangkitan Tapi Kenapa Selingkali Kita Sulit Mengalami Kebangkitan Nah Saya Berdoa Pagi hari Ini Kita Akan Tuhan Celikan Dan Saya Berdoa Kita Akan Punya Pengalaman Rohani Mari Buka Yohanes 7 Ayat 37 Sampai Dengan 39 Buka Alkitab Saudara Beri Tanda Ayat Ini Penting Sekali Buat Kita Bahkan Ada Yang Berkata Ini Inti Kekristenan Wow Komentarnya Seperti Itu Yohanes 7 Ayat 37 Sampai 39 Hanya Tiga Ayat Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Dan Pada Hari Terakhir Yaitu Pada Puncak Perayaan Itu Yesus Berdiri Dan Berseru Barang Siapa Haus Baiklah Ia datang Kepadaku Dan Minum Barang Siapa Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Yang Dimaksudnya Ialah Roh Yang Akan Diterima Oleh Mereka Yang Percaya Kepadanya Sebab Roh Itu Belum Datang Karena Yesus Belum Dimulihkan Saudara Ada Sebuah Kehidupan Yang Allah Kehendaki Yang Allah Maksudkan Yang Allah Teladankan Untuk Kita Hidupi Kita Mungkin Bergumul Dengan Kehidupan Kita Mungkin Begitu Beratnya Dalam Pergumulan Mendesah Oh Mencerit Kita Ingin Suatu Kehidupan Yang Berbeda Dan Serikali Kita Menambah Sulam Dengan Teori Tertentu Melakukan Ini Melakukan Itu Tapi Saudara Bukan Hanya Keluhan Kita Penting Buat Kita Bahkan Allah Sangat Memperhatikan Keluhan Kita Allah Sangat Peduli Dengan Keadaan Kita Dan Allah Memberi Solusi Allah Tahu Pergumulan Kita Dan Allah Memberi Solusi Bahkan Bukan Hanya Solusi Allah Menghendaki Suatu Kehidupan Yang Berbeda Yang Berkemenangan Yang Memuaskan Itu Sebabnya Yang kita Pelajaran Di sini Ada Sebuah Kehidupan Di mana Kehidupan Itu Bukan Dikontrol Dari Luar Tapi Kehidupan Itu Mengalir Dari Dalam Dan Kehidupan Itu Dengan Limpahnya Mempengaruhi Bukan Hanya Diri Kita Bahkan Sekitar Kita Sudara Lihat Tapi Sayang Sekali Sudara Banyak Orang Kristen Belum Mengalami Hal Ini Banyak Orang Kristen Yang Belum Terus Menerus Menjadi Pola Hidupnya Yaitu 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 Sudara Hidup Oleh Roh Kebangkitan Katakan Hidup Oleh Roh Kebangkitan Hidup Oleh Roh Kristus Di Dalam Kita Itu Akan Membedakan Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Dengan Tidak Nah Coba Lihat Ayat 39 Berkata Yang Dimaksud Yalah Roh Yang Akan Diterima Oleh Mereka Yang Percaya Kepadanya Ketika Kita Percaya Tuhan Kita Tidak Diwajibkan Yang Utama Untuk Melakukan Ini Dan Itu Ketika Kita Percaya Kepada Tuhan Untuk Mengalami Perubahan Bukan Berapa Informasi Yang Kita Miliki Bukan Berapa Baik Yang Kita Lakukan Tapi Yang Paling Penting Ketika Kita Percaya Tuhan Tuhan Memberi Sebuah Roh Yaitu Roh Kristus Sendiri Di Dalam Kita Namun Waktu Yesus Ngomong Ini Roh Itu Belum Datang Karena Yesus Belum Dimuliakan Saya Pengen Saudara Tangkep Roh Kebangkitan Saya Bisa Ngomong Disini Bisa Mengerti Tapi Kalau Disini Belum Bisa Mengerti Soalnya Enggak Bisa Ngalaminya Katakan Roh Kebangkitan Roh Kebangkitan Roh Kebangkitan Roh Kebangkitan Apapun Kematian Yang Kuh Hadapi Berhadapan Dengan Roh Kebangkitan Ini Tidak Ada Kematian Yang Sanggup Bertahan Tapi Masalahnya Kita Mengalami Tidak Nah Saudara Lihat Apa itu Roh Kebangkitan Disini Dikatakan Roh itu Belum Datang Karena Yesus Belum Dimuliakan Apa Maksudnya Yesus Belum Dimuliakan Ketika Yesus Dimuliakan Dimana Ketika Dia Ditinggikan Di atas Kayu Salib Dia Mati Dan Paketnya Dia Bangkit Itulah Yesus Dimuliakan Yesus Ditinggikan Dia Mengalahkan Kematian Dia Mengalahkan Segala Keduniawian Dia Mengalahkan Dosa Dia Mengalahkan Setan Dia Mengalahkan Segala Yang Berbawa Kedagingan Itu Yesus Dimuliakan Di Dalam Perjanjian Lama Itu Diibaratkan Seperti Apa Saudara Dalam Keluaran 17 Ketika Orang Israel Kehausan Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Musa Ambil Tongkat Pukul Gunung Batu Itu Dari Gunung Batu Akan Keluar Air Untuk Orang Israel Minum Ini Tidak Lain Adalah Gambaran Tongkat Itu Adalah Salib Salib Memukul Bahkan Merobek Sang Batu Karang Yang Adalah Yesus Kristus Dan Akhirnya Batu Yang Terpukul Itu Oleh Salib Melalui Kematian Dan Kebangkitannya Mengalirkan Air Kehidupan Saudara Jadi Kalau kita Baca Alkitab Kita Hanya Akan Ngerti Perjanjian Lama Kalau Kita Mengerti Perjanjian Baru Kita Juga Bisa Paham Sebenarnya Perjanjian Baru Kalau Kita Mengerti Perjanjian Lama Dan Semua Ini Butuh Penyingkapan Dari Tuhan Bahasa Umumnya Butuh Tuhan Wahyukan Tuhan Terangkan Tuhan Celikan Tuhan Sinari Hati Kita Saya Pengen Saudara Terpesona Dengan Hal Ini Bahwa Adam Yang Akhir Yaitu Batu Karang Yang dipukul Oleh salib Lewat Kematian Dan Kebangkitannya Sekarang Telah Menjadi Ruh Yang Memberi Kehidupan Itu Adalah Aliran Aliran Air Kehidupan Nanti Saudara Akan Lihat Penting Sekali Bukan Hanya Mengenal Yesus Dia Allah Yang Jadi Manusia Penting Yesus Kita Mengenal Dalam Kemanusiaannya Seluruh Kepenuhan Allah Tinggal Di Dalam Dia Makanya Dia bisa Mengalahkan Mengatasi Segala Kuasa Udara Laut Apa Saja Saudara Setan Sakit Penyakit Dihardik Oleh Yesus Karena Kepenuhan Allah Tinggal Di Dalam Dia Namun Yesus Tidak Hanya Hidup Dengan Standar Kuasa Allah Dengan Standar Moral Allah Namun Kita juga Pernah Kenal Haru Pertau Dia Yang Mati Kenapa Ada Kuasa Dalam Kematian Karena Hanya Lewat Kematian Manusia Lama Kita Mati Namun Yesus Tidak Hanya Sampai Disitu Dia Bangkit Karena Ada Roh Kebangkitan Itu Itu Dasar Buat Kita Untuk Mengalami Segala Kebangkitan Roh Yang Kita Terima Yesus Tadi Tadi Saya Katakan Yang Mati Ini Yang Dipukul Allah Roh Yang Kita Terima Ketika Dia Menghembuskan Roh Kedalam Kita Terimalah Roh Kudus Inilah Yang Saya Pengen Saudara Tangkap Kita Bukan Sibuk Melakukan Sesuatu Bukan Saudara Kita Melakukan Sesuatu Karena Itu Nomor Dua Dan Nomor Sekian Yang Paling Penting Adalah Kita Terima Roh Kudus Satu Dua Tiga Terima Roh Kudus Itu Yang Memberi Hidup Baru Itu Yang Memberi Karakter Baru Itu Yang Memberi Harapan Kekuatan Kuasa Nah Saudaraku Ini Yang Dikatakan Oleh Yesus Ketika Dia Berkata Barang Siapa Haus Baik Yang Datang Kepadaku Dan Minum Barang Siapa Percayaku Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Dari Dalamnya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Saudara Ayat 37 Berkata Yesus Sedang Ada Di Yerusalem Dan Waktu Itu Ada Perayaan Pondok Daun Sebuah Tradisi Yahudi Itu Perayaannya Selama Lapan Hari Dan Puncaknya Adalah Hari Kedelapan Dan Pada Hari Terakhir Itulah Puncaknya Puncak Perayaan Itu Yesus Berdiri Dan Berseru Barang Siapa Haus Saudara Satu Waktu Setiap Orang Akan Sampai Kepada Pada Hari Terakhir Hari Terakhir Dia Bernafas Hari Terakhir Dalam Hidupnya Orang Orang Mungkin Boleh Melewati Semua Kebaikan Kenikmatan Bahkan Disini Digambarkan Oleh Pesta Namun Itu Pasti Akan Berakhir Dan Di Ujung Di Puncak Hal Itu Saudara Orang Tetap Haus Kata Tuhan Dunia Ini Sedang Mencari Apa Ketenaran Di Puncak Ketenaran Nanti Ketenaran Itu Akan Berakhir Setuju Saudara Siapa Bintang Film Yang Saudara Paling Kenal Dulu Zaman Saya Orang Selalu Nyebut Elvis Presley Nyebut Siapa Saudara Udah Udah Nggak Kenal Kan Ya Sebut Siapa Lagi Marlene Monroe Saudara Udah Nggak Kenal Wah Dulu Jamannya Tapi Mereka Akhirnya Berakhir Ada Orang Dalam Puncaknya Dalam Kekayaan Ada Orang Dalam Puncaknya Soal Pengetahuan Ada Orang Dalam Puncaknya Dalam Semua Kenikmatan Dunia Tapi Satu Ketika Akan Mengalami Hari Akhir Dan Seringkali Orang Yang Lewat Hari Akhir Itu Dia Bingung Apa Yang Saya Cari Ternyata Tidak Memuaskan Inilah Kehausan Bahkan Ada Orang Yang Dipuncak Kalau Tadi Betul-betul Duniawi Kekayaan Kesenangan Pesta Pora Tapi Bahkan Ada Orang Yang Dipuncak Agamawi Katakan Agamawi Apa Itu Agama Mereka Beribadah Mereka Melakukan Perbuatan Yang Sesuai Agama Karena Ini Contohnya Orang Israel Bahkan Di Puncak Perayaan Itu Tapi Mereka Enggak Menemukan Kepuasan Dan Ini Bisa Terjadi Pada Orang Kristen Saya Ibadah Saya Melayani Saya Berkorban Saya Bukan Full Time Tapi Lebih Dari Full Time Tapi Kita Merasa Kok Masih Ada Yang Haus Ini Ini Akan Membedakan Saudara Orang Kristi Sejati Atau Tidak Saudara Telah Meminum Air Kehidupan Atau Tidak Saudara Telah Mengalami Roh Yang Menghidupkan Atau Tidak Atau Sekedar Segara Agamawi Kalau Ada Orang Kristen Menyebut Dia Kristen Saya Sungguh Kristen Namun Berbeban Berat Namun Kurang Pengharapan Namun Hidupnya Tidak Bergairah Dia Pasti Mengalami Hal Ini Dia Mungkin Sudah Lakukan Ini Dan Itu Sudah Beragama Tapi Dia Haus Kenapa Karena Konsentrasinya Adalah Melakukan Untuk Tuhan Beribadah Berbuat Baik Bukan Itu Jelek Bukan Tapi Dasarnya Salah Yang Tuhan Mau Adalah Kamu Terima Roku Ketika Kamu Terima Oleh Roku Rokulah Yang Bekerja Di Dalam Kamu Dan Rokulah Yang Bekerja Melalui Kamu Jadi Jangan Dibalik Supaya Sudah Menyenangkan Tuhan Sudara Kerja Buat Tuhan Tidak Sudara Terima Dulu Roh Ini Roh Kebangkitan Dan Roh Kebangkitan Itu Biar Bekerja Di Dalam Saudara Ketika Roh Itu Bekerja Di Dalam Saudara Sudah Mengalami Kehidupan Yang Sejati Bahkan Firman Allah Katakan Oh Roh Itu Tidak Bisa Ditinggal Ditahan Bahkan Dia Mengalir Keluar Menjadi Aliran Aliran Kehidupan Itulah Kekrisnan Namun Kalau Hari Ini Saudara Berkata Tengah Lier Berarti Fokus Saudara Tidak Di Dalam Roh Kalau Sudah Berkata Kayaknya Susah Sudah Mulai Berkata Sudah Mulai Gunakan Kekuatan Bukan Oleh Roh Saudara Kehilangan Fisi Sudah Mulai Melihat Saya Terbatas Saya Kurang Oh Orang Lain Kayaknya Disayang Tuhan Spesial Dia Tuhan Punya Perhatian Khusus Kalau Saya Enggak Dia Dapat Karunia Khusus Saya Enggak Saya Mau Berkata Fokus Saudara Berarti Keliru Karena Setiap Orang Katakan Setiap Orang Karena Setiap Orang Disini Katakan Barang Siapa Siapa Saja Siapa Saja Tua Muda Pria Wanita Berpendidikan Tidak Berpendidikan Berpengalaman Tidak Berpengalaman Punya Pengetahuan Banyak Tidak Tentang Hal Rohani Firman Katakan Barang Siapa Siapa Saja Tapi Kuncinya Setentu Khaus Tadi Khaus Tentu Dengan Apa Dengan Hal Yang Rohani Tolong Next slide Kayaknya Tidak Khaus Dengan Hal Rohani Saya Saya Pengen Saudara Pagi Hari Ini Pekat Dengan Keadaan Hidup Kita Kalau Kita Berkata Ada Yang Tidak Beres Dari Hidup Ini Mungkin Saudara Mulai Coba Benarkan Kayaknya Saya Tambah Pengetahuan Tidak Oh Saya Kurang Informasi Oh Saya Kurang Modal Kurang Jaringan Mungkin Itu Tidak Salah Tapi Bukan Itu Yang Utama Cek Dulu Jangan Saudara Sebetulnya Yang Harus Saudara Peduli Adalah Saya Sedang Mengalami Kekeringan Rohani Yang Saya Butuhkan Adalah Saya Perlu Haus Secara Rohani Haus Dan Laper Akan Kebenaran Bukankah Kita Bangun Pagi Pagi Kerja Sepanjang Hari Tidur Larut Malam Dan Seringkali Kita Berkata Aku Kelelahan Tidak Sebandingnya Aku Keluarkan Kenapa Saudara Karena Saudara Enggak Haus Secara Rohani Saudara Terus Menilai Secara Jasmani Dengan Kekuatan Saudara Dengan Doa Saudara Mari Kita Lagi Bicara Dengan Guru Saya Bilang Ketika Saya Dengar Berita Oh Ya Kenapa Pantesan Kemarin Saya Kemarin Berdoa Tidak Tenang Tapi Saya Berdoa Tiba-tiba Dapat Ketenangan Saya Sudah Dapat Jawaban Masalahnya Lahiri Masalahnya Yang Berbentuk Materi Tapi Ketika Saya Lari Kepada Tuhan Saya Bila Tuhan Saya Haus Akan Engkau Saya Mau Kembali Kedalam Roh Ketika Saya Dapat Dalam Roh Apa Saudara Aliran Itu Mengalir Bahkan Kepada Hal Yang Jasmani Hal Yang Materi Saudara Apa Persoalan Saudara Saya Pengen Benar-benar Saudara Hidup Oleh Roh Hidup Bagi Tuhan Jemi Tuhan Kenapa Banyak Orang Tidak Bisa Melepaskan Roh Kebangkitan Ini Karena Mereka Sibuk Pesta Dengan Hal Yang Lain Sibuk Dengan Hal-hal Yang Duniawi Atau Yang Agamawi Tetapi Saya Mau Berkata Biarlah Saudara Haus Dan Lapar Akan Kebenaran Maka Saudara Akan Dipuaskan Dan Dipuaskan Disini Saudara Kalihat Betul Puas Secara Rohani Tapi Saudara Akan Lihat Juga Saudara Tidak Hanya Puas Secara Rohani Saudara Akan Puas Secara Jiwani Mas Berdua Tiga Katakan Ia Menyegarkan Jiwaku Kalau jiwa kita sudah segar Jiwa kita baik-baik saja Suratan Yohanes berkata Aku berdoa semoga engkau sejahtera Seperti jiwamu sejahtera Demikian juga tubuhmu menjadi sehat Bahkan Engkau Berkelimpahan Bukan hanya rohani Jiwani Jasmani Bahkan juga hal-hal lahiria Apa yang sudah perlukan Termasuk hal materi Tapi kuncinya disini Adakah Saudara Haus Secara rohani Saudara Boleh menangis Aduh Saya diputusin pacar Tapi Saudara Selebih menangis Kalau Saudara Rasanya Aku putus Komunikasi Dengan Tuhan Saudara Enggak putus Menjadi Anak Allah Dia tidak buang Saudara Tapi komunikasi Mungkin Saudara Putus Saudara Enggak bisa dengar Suara Tuhan Saudara Enggak bisa dengar Hal-hal Supranatural Saudara Enggak bisa lihat Visi rohani Saudara Enggak bisa lihat Kesempatan Kesempatan Kenapa Karena panca indra Saudara Terganggu Atau lebih banyak Masih banyak panca indra Yang belum terlatih Saya mau Saudara Benar-benar Ngalami Ketika Saudara Hidup Rohani Enggak melulu Bicara Surga Karena ketika Kita rohani Kita harus bisa berkata Bapak kami Yang di surga Dikuduskan Oh betapa Engkau spesial Betapa Engkau melihat Betapa Engkau luar biasa Intinya seperti itu Aku memuji Menyembah engkau Tapi kita mulai berkata Datanglah Kerajaan Kerajaannya Datang Dan firman Jadilah Kehendakmu Di bumi Bumi itu Bicara lahiria Bumi itu Bicara material Bumi itu Bicara kevanan Bicara hari ini Seperti Di surga Saudara Tarik surga Ke bumi Saudara Buat Si suasana Suasana Sorga Terjadi Di bumi Dan itu Melingkupi Semuanya Haleluya Ketika saya Beli berdoa Merenungkan firman Tuhan ini lagi Saya langsung Berlutut lagi Tuhan Ampuni saya Saya Membatasi Engkau Saya Membatasi Kuasamu Untuk Kesehatan Saya Untuk Keuangan Saya Untuk Pelayanan Untuk semuanya Saya Membatasi Engkau Kenapa Yang Tuhan Beri Sama kita Itu Bukan Setengah Bukan Sebagian Tapi Dia Beri Yang Terbaik Dan Itu Adalah Roh Kebangkitan Coba Kita Lihat Ayat Ini Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Orang Kristen Yang Sejati Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Itu Sebabnya Di Amsal Dikatakan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situ Terpancar Kehidupan Apa Maksudnya Hati Saudara Akan Menentukan Kehidupan Saudara Pasuk Yang Tadi Nyinggung Hati Yang Gembira Adalah Obat Ya Saudara Dari Dalam Hatimu Akan Terpancar Kehidupan Tapi Berapa Sering Kita Lihat Aduh Lingkungan Kita Kita Pikir Menentukan Kehidupan Kita Kondisi Ekonomi Kondisi Politik Kondisi Perdagangan Kita Pikir Menentukan Keadaan Kita Tidak Buat Orang Kristen Yang Menentukan Kehidupan Saudara Adalah Hati Saudara Dan Apa Yang Terpancar Dalam Hati Saudara Lebih Jelas Di Perjanjian Baru Dikatakan Orang Kristen Seharusnya Katakan Seharusnya Katakan Seharusnya Katakan Seharusnya Katakan Seharusnya Mengalirkan Aliran Aliran Air Kehidupan Lambang Rokudus Disini Sekarang Bicara Tentang Air Air Itu Memberi Kehidupan Orang Boleh Tidak Makan Sekian Lama Dia Bisa Tahan Tapi Jangan Kalau Dia Enggak Minum Air Menyegarkan Membersihkan Saudara Dan Saudara Lihat Harusnya Kehidupan Kita Modelnya Kayak Gini Apa Yang Terjadi Di Luar Bukan Mempengaruhi Kita Tetapi Kita Minta Sama Tuhan Ketika Tuhan Datang Dia Bila Kata Begini Akulah Terang Dunia Dunia Dalam Kegelapan Yesus Datang Jadi Terang Tuhan Tuhan Bila Kamu Juga Begitu Bahkan Tuhan Bisa Lebih Lanjut Kamu Adalah Garam Dunia Penuh Kebusukan Ada Kamu Kebusukan Hilang Dimana Ada Garam Dunia Yang Tanpa Cita Rasa Dunia Itu Membuat Cita Rasa Lihat Sudah Lihat Betapa Sering Kita Dipengaruhi Di Luar Kita Takut Apa Yang Terjadi Di Luar Tapi Sesungguhnya Seorang Kristen Gereja Tuhan Yang Dipanggil Keluar Dari Dunia Ini Untuk Menyampaikan Kabar Baik Perbuatan Perbuatan Allah Yang Besar Kita Balik Sekarang Saudara Bukan Apa Yang Di Luar Mempengaruhi Kita Justru Ketika Kita Sadar Apa Yang Ada Di Luar Dan Mari Kita Mulai Bertindak Dengan Iman Oh Ada Apa Ada Kematian Tuhan Ini Aku Aku Percaya Kepadamu Roh Kebangkitan Ada Di Alamku Biarlah Sekarang Itu Menjadi Aliran Aliran Air Kehidupan Bukan 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 Saya Diubah Oleh Dunia Bukan Saya Diubah Oleh Keadaan Tapi Sebaliknya Saya Pengubah Keadaan Haleluya Saya Pengubah Keadaan Amen Orang Orang Agamawi Akan Melakukan Segala Sesuatu Dipengaruhi Oleh Keadaan Tapi Orang Rohani Dia Tidak Bisa Tahan Apa Keadaan Kuncinya Dia Mengalirkan Aliran Aliran Air Kehidupan Disini Dikatakan Bukan Hanya Satu Aliran Tapi Aliran Demi Aliran Apapun Permasalahan Yang Perlu Dialiri Aliran Air Itu Sanggup Menjawab Mungkin Paling Gampang Gambarnya Ini Sonal Datang Kepada Dispenser Hari Ini Saya Pengen Jus Jus Apa Yang Banyak Vitamin C Dari Dispenser Itu Mengalir Aliran Air Kehidupan Sayang Dispensernya Cuma Tiga Macem Dan Ini Buah Buahan Tapi Sudah Berkata Saya Butuh Susu Sudah Mungkin Berkata Saya Butuh Aliran Apa Madu Sudara Itu Mengalir Sudara Ini Waktunya Orang Kristen Yang Berkata Saya Penuh Masalah Ketika Saya Tahu Ada Roh Kebangkitan Saya Ternyata Adalah Penyelesai Masalah Itu Saya Katakan Amen Saya Ternyata Penyelesai Masalah Itu Tapi Gimana Caranya Alirkan Aliran Aliran Air Kehidupan Air Kehidupan Itu Bisa Roh Yang Membangkitkan Oh Orang Lain Tawar Hati Mungkin Juga Kita Tawar Hati Tapi Kita Masuk Di Dalam Roh Kita Di Dalam Hati Kita Kita Cek Oh Ada Roh Kebangkitan Ada Kristus Yang Memberi Roh Kehidupan Ternyata Ada Di Dalam Saya Dan Saya Mulai Alirkan Seperti Mas Murkatakan Mengapa Engkau Tertekan Hai Jiwaku Mengapa Engkau Gulan Bunda Gulana Dalam Hatimu Berharaplah Kepada Tuhan Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Hadapi Lawanku Semangat Yang patah Mengeringkan Tulang Tapi hati Yang gembira Adalah Obat Saudara Ketika Ketika Saudara Tau Hati Saudara Yang Didiami Oleh Kristus Yang Dihuni Oleh Roh Yang Menghidupkan Surah Boleh Lihat Ini Ternyata Adalah Bandar Susu Murni Saya Suka Susu Murni Sekalian Ngiketin Ibu Gembala Udah Lama Nggak Dibeliin Susu Murni Contohnya Seperti Itu Ternyata Saya Bandar Susu Murni Oh Tadi Saya Nggak Sempat Sarapan Tapi Kayaknya Saya Butuh Kekuatan Tiba-tiba Tercetus Ide Di Kepala Saya Udah Aja Ambil Madu Excel Tolong Siapkan Saudara Hati Kita Adalah Sarang Madu Tetesan Lebah Yang Terbaik Di Gunung Batu Amen Aliran Air Kehidupan Apalagi Saudara Oh Ternyata Di Dalam Hati Saya Ada Perkebunan Mojus Apa Saja Ada Di Sana Air Kehidupan Apa yang Saudara Perlu Hari Ini Untuk Harmonisan Rumah Tangga Ada Di Dalam Untuk Kesembuhan Karena Itu Bukan Hanya Rock Harmonisan Rock Kesembuhan Apa Saja Yang Suara Perlu Firman Allah Katakan Dari Dalamnya Mengalir Aliran Air Kehidupan Berhenti Lihat Keluar Tutup Matamu Dan Lihatlah Kedalam Kalau lagu Berkata Mungkin Ada debu Yang Masih Melekat Tapi Pagi Hari Ini Kita Tahu Segala Dosa Kita Segala Cacat Kita Telah Diangkat Oleh Salib Yesus Telah Disucikan Oleh Darah Yesus Amin Sebaliknya Lihat Kedalam Ada Roh Yang Menghidupkan Yang Siap Mengalirkan Aliran Aliran Air Kehidupan Sudara Aliran Ini Tidak Terbatas Tapi Aliran Itu Seringkali Sesuai Dengan Pengalaman Kita Masing-masing Ada Waktu Saya Begitu Khawatir Untuk Makan Saja Ada Begitu Saya Khawatir Gimana Membesarkan Anak Ada Waktu Kami Khawatir Sehingga Kami Berusaha Waktu Itu Kita Bikin Asuransi Pendidikan Anak Kita Adakan Karena Kita Pikir Kedepan Cuma Hamba Tuhan Serikali Begitu Tapi Tiba-tiwa Waktu Itu Tuhan Bilang Cara Orang Lain Belum Tentu Pas Buat Kamu Saya Tidak Bilang Yang Asuransi Salah Tapi Waktu Itu Tuhan Berkata Kepada Kita Pengharapan Mu Adalah Kepada Kami Dan Akhirnya Kami Ambilkan Kami Cahirkan Uang Itu Dan Salah Satunya Waktu Itu Kami Berbeban Dengan Anak Yang Lain Saya Lupa Semuanya Tapi Saya Mulai Lihat Pemeliharan Tuhan Sempat Kawatir Anak Kuliah Bagaimana Jujur Secara Rahiri Saya Mulai Mikir Ketika Ngobrol Kemarin Dengan Orang-orang Yang Lebih Senior Wah Udah Lengkap Semua Ya Udah Nikahin Semua Oh Saya Masih Tiga Saya Langsung Berkata Saya Masih Empat Gimana Ngawinin Nanti Wajar Secara Lahiri Kita Berpikir Hal Itu Tapi Ketika Kita Lihat Ke Dalam Ada Satu Sumber Yang Tidak Pernah Habis Yang Tidak Pernah Kekurangan Yang Tidak Terbatas Jenis Alirannya Dalam Kita Siap Memberkati Kita Saudara Ini Kekristenan Kekristenan Bukan bicara Apa yang Saudara Tahu Apa yang Saudara Lakukan Kekristenan Yang terutama Adalah Siapa Yang ada Di dalam Saudara Bukan Apa yang Di luar Saudara Tapi Siapa Yang ada Di dalam Saudara Dan Apa yang Harusnya Dia Lakukan Kesuksesan Seseorang Bukan Dihitung Dari Berapa Banyak Hartanya Berapa Baik Namanya Berapa Terkenal Namanya Tetapi Kesuksesan Menurut Alkitab Adalah Apa Yang Seharusnya Kita Alami Dibanding Dengan Yang Sedang Kita Alami Sekarang Makanya Saya selalu Berkata Biar Kita Menjadi Yang Seharusnya Kita Jadi Menurut Tuhan Sehingga Kita Melakukan Yang Seharusnya Kita Lakukan Menurut Tuhan Dan Akhirnya Kita Memiliki Yang Seharusnya Kita Miliki Tapi Banyak Orang Lupa Yang Dia Miliki Adalah Hidup Kekal Dia Seringkali Melihat Keluar Dia Tidak Melihat Kedalam Karena Hidup Kekal Itu Roh Yang Menghidupkan Itu Roh Yesus Kristus Itu sendiri Kita Sudah Miliki Hanya Sekarang Kita Mengalirkannya Mengalirkannya Saudara Saya Masuk Tapi Seringkali Saya Nggak Lihat Kelimpahan Itu Karena Yesus Berkata Aku Datang Memberi Kau Hidup Dan Hidup Berkelimpahan Bukan Pas Pas Mengucap Syukur Saudara Makan Nasi Dengan Lau Tapi Tuhan Akan Lebih Senang Mendengar Ucapan Syukur Saudara Ketika Saudara Makan Dengan Lauk Pauk Amen Tuhan Akan Lebih Terberkati Mendengar Ucapan Saudara Ketika Saudara Makan Lauk Pauk Bersama Sama Tuhan Akan Lebih Mengucap Saudara Tuhan Lebih Akan Bersuka Cita Ketika Menerima Ucapan Syukur Bukan Hanya Dari Saudara Bukan Hanya Teman Saudara Traktir Bahkan Orang Di Luar Sana Ketika Saudara Saudara Membagi Bagi Makanan Kepada Yang Lain Karena Saudara Mengalami Kelimpahan Limpah Secara Rohani Limpah Secara Jiwani Maka Tenanglah Hatiku Oh Hatiku Bersuka Cita Tapi Kita Berkata Tuhan Menopang Kakiku Seperti Orang Israel Jalan Empat Puluh Tahun Di Padang Gurun Kaki Mereka Enggak Bengkak Tentu Enggak Lecet Juga Ada Kekuatan Supranatural Bahkan Ketika Membangun Bait Allah Orang Israel Musahina Stop 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 Sudah Cukup Kenapa Saudara Ada Aliran Aliran Kehidupan Saya Pengen Saudara Berpengalaman Pagam Saya Butuh Aliran Hari Ini Apa Mungkin Sesuai Dengan Iman Saudara Makanya Kuncinya Disini Adalah Barang Siapa Percaya Kepadaku Siapa Yang Percaya Yesus Siapa Yang Percaya Yesus Yang Mengalami Aliran Aliran Kehidupan Ya Tapi Disini Gak Cuma Sampai Disitu Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Ini Maksudnya Merujuk Bahwa Prinsipnya Kalau Kita Percaya Tuhan Akan Ada Aliran Aliran Kehidupan Tadi Amsal Dan Ayat Ayat Tapi Kita Bisa Baca Ayat Ini Barang Siapa Percayaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Kita Punya Alkitab Sama Tapi Belum Tentu Orang Mempelajarinya Semuanya Ada Orang Kenal Yesus Sebagai Penyembuh Ketika Dia Kenal Yesus Sebagai Penyembuh Dia Mengalami Mujisat Kesembuhan Ilahi Tapi Ada Orang Yang Gak Percaya Ada Orang Yang Percaya Yesus Adalah Penyedia Supranatural Bahkan Keuangan Sekalipun Dan Dia Mengalami Hal Itu Saudara Hari-hari Ini Yesus Yang mana Yang Saudara Ketahui Yesus Yang Seperti Apa Yang Saudara Kenal Dan Bahkan Mungkin Orang Bisa Baca Sama Tapi Menapsirkan Beda Tentang Firman Allah Kenapa Saya Selalu Berkata Minta Penerangan Pewahyuan Minta Sinar Tuhan Orang Boleh berkata Kembali Ke Alkitab Tapi Ada Orang Gak Percaya Sama Alkitab Ada Orang Percaya Hal Tertentu Yesus Yang Mana Yesus Di Empat Injil Atau Yesus Dalam Kitab Suratan Yang Telah Menjadi Roh Memberi Pemberi Hidup Atau Lebih Jauh Yesus Yang Model Apa Kalau Zaman Dulu Yesus Berjubah Sekarang Yesus Sudah Pakai Baju CEO Mungkin Saudara Kenal Hanya Yesus Yang Berjanggut Berjubah Bersendal Jepit Kakinya Berdebu Tapi Sekarang Yesus Yesus Sang CEO Yesus Sang Olahragawan Apalah Segala Macem Saudara Ini Hanya Ilustrasi Saja Kenalkah Saudara Sebabnya Kalau Sudah Ketukau Buku Pengalaman Rohani Orang Itu Bisa Macam Macam Keharmonisan Kesembuhan Hikmat Kenapa Karena Aliran Aliran Air Kehidupan Amen Haleluya Apa Kebutuhan Saudara Seperti Saya bilang Tadi Saya butuh Vitamin C Saya punya Sumber Saya butuh Susu Saya punya Sumber Saya perlu Madu Saya perlu Minyak Untuk Mengurapi Kepalaku Untuk Mengolesi Mataku Bukan Hanya Minyak Biasa Minyak Kurapan Bahkan Saya perlu Minyak Kuangi Karena Yesus Diurapi Dengan Minyak Kuangi Pendek Kata Cuma Satu Jadilah Menurut Iman Mu Tapi Prinsipnya Apa Barang Siapa Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Itu Akhirnya Dia Dengan Tuhan Dan Dan Akan Diisi Lagi Saya Belum Sampai Kepada Orang Yang Punya Iman Apapun Penyakit Mau Pilek Mau Kanker Dalam Nama Yesus Sembuh Karena Aliran Kesembuhan Itu Telah Begitu Kuat Di Dalam Hidup Saya Mungkin Belum Sesupel Ada Teman Saya Siapa Saja Dia Bisa Kenal Dia Bisa Menginjil Aliran Itu Belum Saya Pelajari Kenapa Dengan Orang Baru Tiba-tiba Jadi Akrab Gak Akrab Langsung Apa Saudara Kontrak Bisnis Apa Yang Saudara Perlu Aliran Aliran Air Kehidupan Aliran Aliran Air Kehidupan Ketika Saya Baca Virwan Tuhan Ambaku Betapa Sering Yang Kau Membatasi Aku Dengan Pengalamanmu Dengan Pemahamamu Aku Allah Yang Maha Besar Aku Allah Yang Maha Besar Katakan Dia Allah Yang Maha Besar Dia Allah Yang Luar Biasa Ketika Engkau Mulai Membatasi Tuhan Sebetulnya Engkau Bukan Hanya Merugikan Dirimu Sendiri Tapi Engkau Menghina Allah Engkau Pikir Dia Cuma Sanggup Memberkati Engkau Seperti Itu Engkau Pikir Dia Cuma Ya Peduli Begitu Saja Makanya Ada Orang-orang Yang Gila Dengan Tuhan Ketika Dia Menyembah Ketika Dia Berkorban Kenapa Saudara Karena Dia Mengenal Allah Yang Luar Biasa Kalau Setiap Hari Kita Masih Kasih Renungan Ibu Gembala Bahkan Kadang-kadang Bisa Bergadang Untuk Memastikan Memberi Makan Kepada Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Mengenal Saudara Sudah Mengenal Yesus Seperti Apa Yesus Yang Bagaimana Sehingga Saudara Suatu Ketika Akan Punya Pengalaman Aku Memiliki Aliran Aliran Air Kehidupan Amen Amen Saudara Saya Saya Lagi Belajar Hidroponik Teman Saya Bilang Suka Tanaman Kan Suka Panen Saya Bilang Tapi Ngurusnya Susah Sekarang Pakai Teknologi Ada Selang Sudah Ada Nutrisinya Dan Pasti Taneman Apa Saja Tumbuh Karena Nutrisinya Tersedia Yang Penting Satu Alirannya Kamu Cek Terus Mengalir Tidak Tanaman Apa Saja Karena Nutrisi Ini Di 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 Air Yang ada Nutrisi Macem-macem Kayak Sekali Tidak Kelihatan Oleh Mata Tapi Kandungannya Demikianlah Roh Yang Menghidupkan Gambarannya Adalah Air Kehidupan Amen Saya Mau tutup Dengan Apa Saudara Ketika Saudara Terima Yesus Perhatikan Ketika Saudara Percaya Yesus Saudara Miskin Atau Tidak Itu Bukan Masalah Yesus Masalah Saudara Ketika Saudara Percaya Yesus Saudara Mau bangkit Atau Tidak Bangkit Itu Bukan Masalah Yesus Lagi Masalah Saudara Apakah Saudara Memilih Untuk Percaya Dan Bertindak Dengan Iman Karena Aliran Itu Sudah Disediakan Dalam Saudara Amen Benih Ilahi Roh Yang Menghidupkan Allah Sendiri Roh Yesus Kristus Telah Masuk Di Dalam Saudara Dan Di Dalamnya Segala Kepenuhan Kealahan Saudara Mau Menang Atau Kala Dari Dosa Bukan Masalah Yesus Karena Yesus Yang Saudara Terima Bukan Lagi Yesus Yang Hanya Allah Saja Yesus Yang Telah Mati Namun Yesus Yang Telah Bangkit Pengalaman Dan Kuasa Itu Ada Pada Saudara Sekarang Tinggal Putus Saudara Mau Alir Kan Enggak Kak Saya Masih Terikat Dengan Dosa Ini Pak Gem Saya Masih Terikat Dengan Kuasa Ini Kuasa Itu Telah Ada Masalahnya Saudara Mau Bertindak Enggak Dengan Iman Dan Iman Datang Dari Mana Dari Pendengaran Akan Firman Haleluya Mari Berdiri Di Hadapan Tuhan Haleluya 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 Saya Mau Saudara Mulai Bangkitkan Roh Saudara Katakan Tuhan Yesus Mari Mulai Bersuara Bangkitkan Roh Saudara Tuhan Yesus Saudara Mau Bangkit Atau Tidak Itu Keputusan Saudara Tapi Saya Mau Ajak Saudara Bangkitkan Roh Tuhan Yesus Terima Kasih Haleluya Mari Bangkitkan Roh Saudara Jangan Tunggu Saya Mari Mulai Menyembah Tuhan Mari Mulai Naikkan Syafat Saudara Naikkan Iman Saudara Pagi Hari Ini Oral Val Oral Haleluyah 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 Lihat Kedalam Lihat Lihat Kedalam Lihat Kedalam Yang butuhkan kemenangan Katakan kemenangan bersamaku Yang butuh terobosan Katakan terobosan bersamaku Haleluya 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 Yes Yes Haleluya Mari terus bangkitkan roh saudara Roh yang ada di dalam saudara Biar mengalir keluar Lewat pujian Lewat pengakuan iman Saudara bagaimana mengeluarkannya Buat pengakuan iman Katakan Yesus ku penyembuh ku Buat yang sakit Katakan Yesus penolong ku Yesus rajaku Oh mungkin saudara kan berkata Aku butuh belas kasihan Butuh kasih sayang Yesus bapak ku Amen Tapi saya mau saudara bertindak dengan iman Lepaskan Katakan dengan iman Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu Dengan berfirman Bagaimana saudara menyatakan iman saudara Dengan berkata-kata Dengan berkata-kata Dengan berkata-kata Saudara siap keluarkan aliran air kehidupan Ingat yang saudara baca tentang Yesus Dan katakan Aku percaya Dan aku perkatakan dengan iman Dia pemberkatku Dia penyembuhku Dia penolongku Dia pemuliku Dia pengangkatku Katakan Haleluya Mulai berkata-kata dengan iman Oralah bakayalah basyanda Oralah bakayalah basyanda Kau hikmatku Kau kekuatanku Oralah bakayahan Syekalalah basyanda Im Oralah basyanda Oralah basyanda Oralah bakayalah basyanda Oh kau besertaku Ku hikmatku Karalah basyanda Immanuel Immanuel Oh kau besertaku Hidupku aman Katakan Immanuel Jangan jalan Jangan jalan Iman 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 Jangan jalan Oh kau besertaku Hidupku aman Di dalammu Perhatikan ke depan Bapak Ibu Kalau saya seorang ilmuwan Sintifis Yang sangat cerdas Yang sangat brilian Saya berkata begini Di tangan saya Saya menemukan Sebuah cairan yang berisi ramuan ajaib Apapun tanaman Yang saya siram Akan bertumbuh menjadi kuat Dan berbuah Bukan hanya itu Ketika tanaman ini sodara Siram Kutu, penyakit Hama Rumput liar Di sekitarnya Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk Mati Maukah sodara menerimanya kira-kira seperti itu Saya mau berkata Yang kekristenan tawarkan Lebih dari hal itu Dia adalah roh yang menghidupkan Dia adalah ala Immanuel itu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu Dia ala Immanuel yang tidak dibatasi oleh segala kesulitan apapun juga Dia ala Immanuel yang tidak dibatasi oleh segala perkara apapun juga Tapi maukan kau mengeluarkan, mengalirkannya Apapun masalahmu Apapun persoalanmu Aliran-aliran kehidupan itu telah disediakan buatmu Telah ada di dalammu Katakan ada di dalamku Katakan ada di dalamku Sodara boleh pulang lupa dengan yang lain Tapi saya pengen sodara pulang Roh kehidupan Roh kebangkitan Roh keberkata Roh Yesus Kristus Ada di dalam saya Apapun masalahnya saya akan aliri dengan aliran-aliran air kehidupan Apa yang mati akan hidup Apa yang rusak akan dibetulkan Haleluya Katakan Imanuel Haleluya Jadi dengan Iman Noel Oh Iman Katakan dengan Iman Oh kau bersertaku Ku aman dalam Imanuel Imanuel Haleluya Imanuel Imanuel Kau bersertaku Hidupku Hidupku Amat Di dalammu Apa yang paling menjadi persoalan buat sodara sekarang? Sebutkan Sakit penyakit kah? Keuangan kah? Kesehatan kah? Saya mau sodara praktik hal ini Pulang Baca firman Allah tentang hal itu Kalau sodara khawatir soal keuangan Cari Jaminan Tuhan soal keuangan Kalau sodara khawatir tentang kesehatan Cari di firman Allah Tentang Yesus Mengalahkan segala kuasa sakit penyakit Tentang apapun juga Cari firmannya Dan saya mau sodara Perkatakan 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 Baca firman itu dengan luar biasa Misalnya ketika sodara selepas sakit Katakan Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan Oh sodara butuh keuangan Alaku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaannya Sodara butuh hikmat Sodara katakan Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat Mengenal yang maha kuasa adalah pengertian Amin Siapa yang punya persoalan Angkat tangan dulu Saya pengen sodara mulai jadi penyelesai masalah Sodara tahu masalah sodara Cari firman dan perkatakan Mungkin itu masalahnya kecil Oh mungkin masalahnya cuma jerawat Sodara berkata ini bukan jerawat Ini bisul Oh sodara bukan berkata ini bukan bisul Ini tumor Tapi firman Allah katakan Dengan iman segala gunung-gunung akan dipindahkan Diratakan Amin Masalah kecil masalah besar Sodara mau siap bangkit Sodara mau siap bangkit Oleh roh kebangkitan Haleluya Immanuel 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 Oh kau besersaku Ku aman dalam Katakan Immanuel Sembadia sekali lagi Oralah makayala bahsanda Oralah makayala bahsanda Oralah makayala bahsanda Haleluya Depangkaya lah bahsanda Oralah makayala bahsanda Deralah makayala bahsanda Oh haleluya 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 Oralah makayala bahsanda Oralah makayala bahsanda Deralah makayala bahsanda selamat menikmati haleluya haleluya Tuhan kami terima roh kebangkitan itu kami terima aliran-aliran air kehidupan mengalir di dalam kami mengalir melalui kami itu sebabnya kami katakan kemenangan, kesembuhan, keberkatan keharmonisan, kelimpahan di dalam nama Yesus memberkati kami sekalian apapun kehausan jemaat haus hal yang rohani kehausan hal jiwani, jasmani kausan apa saja engkau sumber kepuasan itu sebabnya kami terus akan mencari kerajaan Allah dan kebenaran kami terus akan mengenali engkau lebih dalam lagi dan kami mau berkata sama-sama katakan datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu biarlah namamu dimuliakan lewat kami terima kasih makasih Tuhan buat firmanmu makasih buat pengurapan pewahyuan kami akan hadapi masalah kami kami akan hadapi persoalan kami dan kami akan keluar sebagai pemenangan bersama engkau itu sebabnya tadakan kedua belah tangan jemaat Tuhan terimalah berkat kasih Allah Bapak kasih karunia Yesus Kristus persekutuan penyertaan Allah Rokudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu roji watubumu terpelihara sempurna segala milikmu diberkati jadikan engkau kepala bukan ekor terus naik bukan turun kemenangan demi kemenangan menjadi bagianmu bahkan Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini pembangun kota di atas bukit biarlah roh kebangkitan yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan nyata bagi banyak orang mengalir dari hidupmu dan mereka memuliakan Bapamu di surga terima pengutusan dan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang mau mengalirkan aliran air kehidupan katakan siapa yang percaya dia berkelimpahan katakan amin katakan haleluya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati